Informasi positif COVID-19. Ketua DPRD FN Dinap itu puluh dan sebagian anggota DPRD Kabupaten Toba mengadakan rapat kerja bersama Sekretaris Daerah Toba beserta dinas-dinas dan 13 Kepala Puskesmas membahas dana reko-fusing Kabupaten Toba yang terbilang sangat lambat untuk dialokasikan. Untuk memerangi dan menangani pandemi COVID-19, Kabupaten Toba mereko-fusing dana anggaran sekitar Rp53.781.547.240 yang diperuntukkan dinas kesehatan, RSUD PORSEA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 13 Kelurahan, dan Satpol PP. Sangat disayangkan dana yang cukup besar ini tidak dapat dimanfaatkan untuk menangani situasi pandemi COVID-19 ini dikarenakan belum adanya permohonan dari masing-masing dinas yang terkait. Padahal penetapan dana reko-fusing ini sudah mulai awal bulan Januari 2021. Anggota DPRD Kabupaten Toba yang menemukan banyaknya kekurangan berupa pembayaran insentif kepada petugas medis belum dilakukan dan obat-obatan serta peralatan-peralatan medis yang belum memadai serta masih banyaknya warga yang belum mendapatkan vaksinasi demi untuk menunjang penanganan COVID-19. Untuk pengalokasian dana yang akan diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Toba masih dalam proses pencahiran dari keuangan. Kita dari bidang kesehatan, melalui bidang kesehatan kita melayani itu tracing, testing, treatment, treatment itu sudah kita laksanakan. Tadi disampaikan di PRD itu itu memang harus semua satges ini bergerak bukan hanya di bidang kesehatan saja seperti itu saya tahu Anda reko-fusing itu belum bisa mereka manfaatkan dikarenakan belum ada permohonan dari masing-masing OPD yang mendapatkan dana reko-fusing pengajuan keuangan usai saja dapat terima kasih telah menonton!